Jangan lupa ya nanti terdapat penambahan biaya pengemasan Halo Assalamualaikum kembali lagi bersama kakak di Mad Game Privat Kali ini kita akan membahas kembali ya Untuk kumpulan soal siap UM Undip Kali ini kata akan membahas penelaran matematika Ya bagi yang belum goal untuk UTBK tahun ini ya Oke semangat ya masih ada jalan yang lain Kita akan terus belajar ya Langsung saja soal nomor 1 sampai dengan 2 Kita menggunakan wacana berikut Budi membawa 3 barang yaitu barang P, Ki, dan R Yang berturut-turut beratnya adalah 1450 gram Maka nanti barangnya P itu adalah 1450 gram Selanjutnya untuk barang Ki itu adalah 0,5 kilogram Sedangkan barang R itu adalah 3,2 kilogram Nah ke wahana kargo yang akan dikirim ke Bandung Berikut ini tabel menunjukkan biaya pengiriman barang Jika Budi ingin menghemat Maka yang paling menguntungkan bagi Budi antara pilihan berikut adalah A untuk P, Ki, dan R masing-masing kita pisahkan Nah gini aja ya Kita akan mencari harganya Untuk pengiriman barangnya ya Untuk P itu 1450 gram Maka masuk kemana deh? Masuk ke sini ya Maka nanti biayanya adalah 13.250 rupiah Oke Sekarang untuk Ki jika dipisahkan Maka dia harganya adalah 0,5 kilogram Itu sama saja 500 gram ya Maka ini Untuk barang Ki biaya pengirimannya adalah 6.900 Selanjutnya Untuk barang R Itu biaya pengirimannya adalah 3.200 kilo ya Itu jatuh di mana? Jatuh di U ini salah ya Ini harusnya 3.001 ya deh Maka 3.200 itu jatuh di sini Maka biaya pengirimannya itu adalah 24.500 Oke ya Nah sekarang kalau kita pisahkan satu-satu nih Maka tinggal kita jumlahkan saja ya Jika kita pisahkan satu-satu Kita jumlahkan saja 13.250 ditambah dengan 6.900 ditambah dengan 24.500 Oke ya ini berarti 0 Ini adalah 5 tambah 0 ya 5 ya deh 2 ditambah 9 itu adalah 11 11 ditambah 5 adalah 16 Nyimpan 1 Ini 14 ya 14 tambah 6 itu 20 20 ditambah 24 Itu adalah 44 Nah inilah biaya yang harus dikeluarkan Nah selanjutnya untuk poin B Pada saat P dan Ki digabung P sama Ki digabung itu artinya Masaknya itu ditumpuk jadi 1 ya Nah berarti 1450 Kita tambah dengan 500 Itu artinya Oh saya poin B disini lah ya Maka nanti 1950 gram Maka biaya yang dikeluarkan jatuh di mana 1900 itu jatuh di sini ya Maka biayanya adalah 13.250 Kita tambah dengan R R per pisah itu adalah 24.500 Oke 0 5 7 7 3 Ya ini mengeluarkan uang 37.750 Untuk perhitungan yang poin C P dan R digabung P sama R digabung Maka 3.000 Berapa tuh 3.200 ditambah dengan 1.450 Maka sekitar 3,3 ya 3,3 maka jatuh di sini 24.500 Pada saat P dan R digabung Itu mengeluarkan uang 30 Eh sorry ya di sini ya 24.000 24.500 Lalu kita jumlah dengan mana Ki-nya dipisah Ki kalau terpisah adalah 6.900 Ya maka nanti ini 0 0 9 ditambah 5 Itu adalah 14 Nyimpan 1 ya 25 ditambah 6 Itu adalah 31 Ya ini masih Lebih menguntungkan ya 31 Lebih murah Selanjutnya Ki dan R digabung Ki sama R digabung Maka 3.200 Saya tambah dengan 500 Maka menjadi 3.700 3.700 ya 3.700 jatuh di sini Maka 24.500 Ditambah dengan Ini P-nya dipisah P kalau terpisah ini ya 13.250 Yang jelas ini lebih banyak ya Ini lebih banyak Maka salah Selanjutnya P, Ki dan R digabung Kita gabung semuanya ya 1.450 ditambah dengan 500 Itu kan 1.950 1.950 kita tambah dengan 3.200 Itu 5.000 sekian ya Maka jika digabung Itu 5.150 gram Nah oke ya Nah karena digabung Maka kita pakai ini 37.700 Jadi yang paling menghemat itu mana Yang menghemat adalah Poin C Hanya mengeluarkan uang 31.400 Ada gambarannya Ya untuk soal nomor 2 Diketahui terdapat penambahan biaya Pengemasan sebesar 3.000 Ya Untuk setiap pengiriman Jika Budi ingin mengirim 2 barang sekaligus Dan 1 barang terpisah Biaya termurang yang dikeluarkan adalah Oke ya Ini tadi kan barangnya itu adalah P, Ki, R Berarti ada berapa kemungkinan Bisa juga nanti P, Ki digabung R terpisah Atau bisa juga nanti P, R digabung Dan Ki terpisah Bisa juga apa nih Yang belum Ki, R digabung ya Ki, R digabung Dan P-nya terpisah Nah sekarang kita akan masuk yang ini dulu ya P, Ki-nya digabung P dan Ki digabung Ya sudah saya kopaskan ya Dari soal nomor 1 Di sini Untuk P adalah 1.450 gram Untuk Ki itu adalah 500 gram Sedangkan untuk R itu adalah 3.200 gram Nah yuk kita akan hitung Berlain bareng-bareng ya Jangan lupa ya Nanti terdapat penambahan biaya Ada pengemasan sebesar 3.000 Untuk setiap kali pengiriman ya Jadi nanti ada 2 kali pengemasan Ini adalah pengemasan pertama Ini pengemasan kedua Ya gitu ya Berarti setiap ini Ini misalnya saya Kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Kemungkinan ketiga Itu masing-masing kita akan tambah Dengan 6.000 rupiah ya Karena dia ngemasnya 2 kali Sekali Sekali Gitu ya D Oke Untuk yang biaya Kemungkinan ke satu Saat P dan Ki digabung P sama Ki digabung Kan beratnya jadi 1.900 ya Di sini ya D Maka nanti 13.250 Saya tambah dengan Ini R nya R itu adalah Ini 3.200 Oh ini sorry Salah tadi ya Ini 3.001 Di sini ya Maka ditambah dengan 24.500 Kita tambah dengan Biaya 2 kali Pengemasan ya Maka tambah dengan 6.000 Selanjutnya Untuk Kemungkinan yang kedua Saat P dan R itu digabung P sama R ya 1.400 Dengan 3.200 Itu kan sekitar Kepala 4 ya 4.000 sekian 4.650 Ya tepatnya ya Maka ini Biaya Biaya pengirimannya itu 24.500 Kita tambah dengan Yang terpisah Itu adalah Ki Ki itu beratnya 500 gram Maka jatuh di sini ya 6.900 Lalu kita tambah Dengan 6.000 Oke Next Kita masuk Yang kemungkinan Ketiga Nah Ki R Gabung Ki sama R Gabung Itu kan 3.700 ya Maka masih jatuh Di sini 3.000 Sampai dengan 5.000 Ya 24.500 Itu biaya pengirimannya Lalu P-nya terpisah P-nya terpisah P itu adalah 1.400 Jatuh di sini ya 1.400 ya Maka biaya pengirimannya 13.250 Ditambah dengan 6.000 Nah Sekarang gini aja deh Untuk menyingkat Kalian menghitung Ditanyakan Yang termurah ya 6.000 nya Kita abaikan dulu aja ya Maka nanti 24.500 nya Juga kita abaikan Ini 13.13 Sama ya Maka yang paling murah ini Begitu Oke ya Kita akan hitung ya 0 Ditambah dengan 0 Ditambah dengan 0 Itu adalah 0 Selanjutnya 0 ditambah dengan 0 Ditambah dengan 0 Itu adalah 0 Selanjutnya 0 ditambah 9 Ditambah dengan 5 Itu adalah 14 Ya Nyimpen 1 Itu maka 7 7 tambah 6 Itu 13 13 ditambah dengan 24 Itu adalah 37 Nah Inilah biaya termurahnya ya 37.400 Pasti kalian bisa Next Kita masuk ke soal Nomor 3 Dalam sebuah gedung Teater Provinsi A Terdapat 11 baris kursi Baris pertama Berisi 10 kursi Baris kedua Itu 15 kursi Baris ketiga Itu adalah 17 kursi Baris keempat Itu adalah 22 kursi Baris kelima 24 kursi Nah ini polanya Gimana ini Kita akan Lihat terlebih dahulu ya Untuk polanya ya Dek ya Begini 10 ke 17 ya 10 ke 17 Itu kan Terus 7 Oke Lalu 17 Ke 24 Itu kan juga Terus 7 ya Nah oke Selanjutnya 15 ke 22 Itu bertambah berapa Bertambah 7 juga ya Ya Setelah kita ketemu polanya Kita akan lihat ya Berdasarkan informasi tersebut Banyaknya kursi Ini pada baris Kedua dari belakang Dari belakang ya Tadi kan Tadi kan Tadi sebelas nih Maka Kedua dari belakang Itu adalah Baris ke 10 Ya oke 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Kita akan coba ya Ini berarti ini yang Kesini Lalu ini kesini Lalu ini kesini Nah ini ya Berarti kita pakai data yang di atas saja 22 ditambah dengan 7 Itu adalah 29 29 29 ditambah dengan 7 Itu adalah 36 36 ditambah 7 ya 7 tambah 6 Itu 13 43 Oke Jawaban yang tepat itu adalah Poin D Selanjutnya ya Kita akan masuk ke soal Nomor 4 2 orang karyawan Mendaftar sebagai peserta Asuransi kesehatan Dengan besar premi yang sama Kudang membayar premi Asuransi tersebut Karyawan A Yang memiliki gaji Karyawan A itu Gajinya adalah 6 juta Membayar Premi ya Dikenakan potongan 4 persen Ya jadi Untuk membayar premi Itu 4 persen 4 perseratus Dari 6 juta Oke Kita coret ya 2 nya ya 6 dikalikan 4 Itu adalah 24 0 nya ada 4 ya 1 2 3 4 Ya 240 ribu Nah Sedangkan karyawan B Itu memiliki gaji Yang belum diketahui Gajinya belum tahu ya Tetapi untuk premi Mendapatkan potongan 6 persen Berarti 6 per 100 Dari gaji Yang belum diketahui Misalkan gajinya itu Saya anggap Saya anggap sebagai X ya Ini gajinya Sebesar X Ya tadi Untuk kalimat di atas 2 karyawan tersebut Memiliki premi yang sama Berarti Preminya berapa mbak 240 ribu Saya masukkan disini 240 ribu Oke ya Sama dengan 6 persenatus Dikali dengan X Oke 24 dibagi dengan 6 Itu adalah 4 Maka nanti nilai X nya adalah 4 Nolnya tinggal tambahin ya Ini 4 1 2 3 4 Ditambah nolnya 2 Nah inilah gaji Untuk karyawan B Sebesar 4 juta Pasti kalian bisa Oke Kita akan lanjut ya Ketua soal nomor 5 Pak Joko membeli 2 karung beras Dengan jenis yang berbeda Karung pertama tertulis netonya 35 kilo Akan dibeli dengan harga 260 ribu Sedangkan karung kedua Tertulis 25 kilogram Ya netonya Pak Joko mencampur Kedua beras tersebut Kemudian dikemas Dengan neto 3 kilogram Beras tersebut Dijual dengan harga 36 ribu Perkemasan Jika Pak Joko mendapatkan Untung 25 persen Maka Harga beli Maka harga beli Beras kedua Nah ini harga belinya Belum ngerti ya Harga beli beras kedua Oke Kita akan tulis disini Untuk karung pertama ya Berarti kan beras yang pertama Beras ke satu Itu berat netonya Adalah 35 kilo Untuk beras kedua Itu netonya Adalah 25 kilo Ya oke ya Lalu kedua beras itu kan dicampur Karena dicampur Maka saya tambah 10 Ini 4 Ditambah 2 Adalah 60 kilo Nah ini setelah dicampur Nah selanjutnya 60 kilo ini Kita akan bagi dengan 3 ya 60 Dibagi dengan 3 Itu adalah 20 Jadi pendapatkan 20 kemasan Nah setelah 20 kemasan ini Dijual dengan harga 36 ribu Maka pendapatan ya Atau harga jualnya Itu adalah 20 Dikali dengan 36 ribu Setiap kemasan Oke 36 dikalikan 2 Itu adalah 72 0 720 ribu Inilah harga jual Ya Jika Pak Joko Mendapatkan untung 25% Oke ya Apa sih Persentase untung Persentase untung Itu rumusnya adalah Keuntungan Dibagi dengan Harga beli Dikali dengan 100% Nah Mendapatkan untung 25% Maka 25 Perseratus Sama dengan Keuntungan itu Rumusnya apa Keuntungan itu Rumusnya adalah Harga jual Dikurangi harga beli Ya Ini saya hapus aja Yang diatas ini Harga jual Kurangi harga beli Harga jualnya ini ya Maka nanti 720 ribu Saya kurangi Dengan harga beli Dibagi dengan Harga beli Dikali dengan 100% Oke ya Ini persentasenya Boleh kita coret saja 100 Kita bagi dengan 25 Itu adalah 4 ya Nah ini kita kurung dulu Jangan lupa Harga belinya Saya pindahkan ke sana HB Sama dengan 72 Dikalikan 4 Adalah 288 0 Kita tambahkan Nolnya 3 2880 Dikurangi HB Kalikan 4 ya Maka Min 4 HB Disini Lalu Ini kita pindahkan Teruas Ke kiri ya Maka Plus 4 Ditambah 1 Maka jadi 5 HB 5 HB Sama dengan 2 880 Nanti Ketemu di harga belinya Ya Dik ya Maka nanti Harga belinya Sebesar Ini masih Harga beli Total ya 2 880 Kita bagi Dengan 5 Yaitu 576 6.000 Inilah Harga belinya Ini harga beli Untuk kedua Berat itu ya Nah Sekarang untuk Mengetahui Harga beli Untuk yang 25 Kilogram itu Gimana Mbak caranya Tinggal 576 Saya kurangi Dengan 260 Karena Untuk yang Netonya 35 Kilo Harganya 260 Ya Maka kita Peroleh ya Harga belinya Adalah 576 Dan seterusnya Silahkan Adik Sima kembali Video kakak Selanjutnya Terima kasih ya Assalamualaikum